Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Whatsapp guys Oke kembali lagi dengan saya di channel Sefrian DC Oke kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian Yaitu cara membuat wallpaper F-BLED menjadi transparan Atau merubah menjadi foto kita sendiri ya teman-teman Oke sebelum ke videonya Pastikan kawan-kawan sudah mengklik tombol like and subscribe ya Karena subscribe itu gratis teman-teman Hanya tinggal mengklik saja teman-teman Dan dapat mengetahui video saya berikutnya yang menarik Oke tidak usah berlama-lama langsung saja ke tutorialnya Let's go Oke langkah awal yang harus kawan-kawan lakukan adalah Yaitu menyiapkan 2 aplikasi Yang pertama yaitu background eraser dan pixel lab Teman-teman bisa mendownloadnya di playstore Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah masuk ke sg light Nah masuk ke garis 3 ini teman-teman Sebelah kanan ini teman-teman klik saja Nah setelah itu teman-teman disini Screenshot saja ya teman-teman Nah lanjut setelah itu kalian kembali Nah kalian masuk ke aplikasi background eraser ya Kemudian teman-teman klik saja plot a foto Nah kita cari foto yang sudah kita screenshot tadi Nah kemudian teman-teman Group saja Yang diinginkan teman-teman ya Nah saya group seperti ini Sampai putih-putihnya saja Kita down saja Nah langkah selanjutnya teman-teman klik saja auto disini ya Nah teman-teman arahkan di putih-putih ini Sampai semuanya Nah seperti ini teman-teman Setelah itu selesai Kita klik down saja Kita set Oke next teman-teman klik saja finish ini ya Setelah itu teman-teman kembali Masuk ke aplikasi pixel lab Batal saja teman-teman Batal saja teman-teman sini Nah disini teman-teman hapus textnya Oke langkah selanjutnya teman-teman klik saja gambar kotak 2 di bawahnya Nah teman-teman langsung saja klik transparan Nah setelah itu teman-teman klik saja tanda plus di atas ini Nah teman-teman pilih from gallery Nah teman-teman itu masukkan foto teman-teman atau wallpaper yang ingin teman-teman pasang ya Disini saya contohkan ini saja Nah disini saya sarankan teman-teman memakai size 9 per 16 ya Kita paskan saja dulu Nah paskan saja Nah disini kita perbesar Nah setelah itu teman-teman klik lagi tanda plus di atas ini Kemudian klik from gallery lagi Nah teman-teman masukkan Yang sudah teman-teman rsr tadi ya Nah disini langsung saja teman-teman paskan Nah paskan sampai Nah setelah itu teman-teman klik saja save disini Save as image Save to gallery Nah Nah jadi seperti ini teman-teman tutorial Cara membuat wallpaper FB LED ya teman-teman Oke terima kasih sudah mau menonton Semoga bermanfaat Dan jangan lupa teman-teman klik like Subscribe and share ya Kepada teman-teman yang belum tahu Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.